Oke, disini kita akan melanjutkan materi kita yaitu metode LK Pokok Proses untuk akutansi B kelas 11. Nah, disini kita harus mengetahui dari pengertian metode LK Pokok Proses dan serta pencatatan-pencatatan yang ada di metode LK Pokok Proses. Oke, Mak Inang sebelumnya untuk kompetensi dasarnya itu menjelaskan karakteristik metode pencatatan harga pokok proses, menyelesaikan masalah harga pokok proses. Tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu siswa harus mampu mengerjakan soal dengan cermat dan teriti tentang harga pokok proses. Nah, sebelumnya harus diperhatikan ya, Mak Inang penjelasan dari metode harga pokok proses agar mampu mengerjakan soal apabila ibu memberikan soal kepada kalian. Oke, jangan lupa disimak dan ditonton video ini agar materi pembelajaran kita tidak ketinggalan. Nah, disini ada dia karakteristik metode harga pokok proses, yang mana produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berupa rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Jadi, disini produk yang dihasilkan merupakan produk standar itu sama dia, ukuran sama karena dia bulan metode harga pokok proses ini pengerjaannya secara massal. Terus, perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok standar. Yang mana untuk yang pertama pengumpulan biaya produksinya yaitu pesanan menurut pesanan. Berarti sesuai dengan pesanan apabila ada pesanan baru melakukan produksi. Tetapi kalau tidak memiliki pesanan, tidak memiliki atau tidak mengerjakan produksi. Kalau dia proses berperiode akutansi, berarti perbulannya wajib memproduksi secara massal. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Pesanan membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan, perhitungan dilakukan saat pesanan telah selesai dilakukan. Jadi kalau dia perhitungan biaya atau total atau biaya-biaya yang dikeluarkannya itu untuk mengerjakan satu pesanan, di situlah nanti bisa menentukan harga jual. Harus kita perhitungkan dulu. Langsung bisa diperhitungkan berapa biaya-biaya yang dikeluarkannya dalam pesanan yang dia kerjakan. Sementara di dalam proses membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Jadi di sini kalau dia diproses perhitungan total biayanya setiap akhir periode atau setiap akhir bulan. Jadi berapa biaya-biaya yang dikeluarkan dia setiap akhir bulan. Dan kalau dia metode harga pokok proses ini, produksinya itu dikerjakan secara massal. Tidak satu atau dua, tapi sangat banyak dan dilemparkan atau dijualkan kepada distributor-distributor yang menerimanya. Itulah dia metode harga pokok proses. Dan biayanya akan semakin banyak karena perhitungannya setiap akhir bulan. Ada penggolongan biayanya itu, kalau dia pesanan biaya produksinya harus dipisahkan menjadi biaya produk langsung. Karena dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Jadi berapa biaya yang sesungguhnya dikeluarkan itulah yang jadi harga pokok kita. Dan kita akan menentukan harga jual. Sementara kalau di proses itu pembebanan biaya produksinya langsung atau tidak langsung seringkali tidak diperlukan. Karena harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan. Maka umumnya BOP dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Jadi kalau di sini selesai dulu kita kerjakan produk secara massal itu, barulah bisa kita tentukan itu berapa biaya-biaya sesungguhnya yang terjadi. Dan itulah yang akan kita perkirakan. Terus unsur yang digolongkan ke dalam biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tenaga kerja langsung. BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Terkadang biaya overhead pabrik itu perusahaan yang menentukannya pada awal terjadinya transaksi. Ada juga BOP terdiri dari biaya produksi. Selain biaya bahan baku, ada juga biaya bahan penolong. Dan juga biaya tenaga kerja, baik dia langsung maupun tidak langsung. Jadi BOP dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akutansi. Jadi sudah ibu jelaskan tadi berapa biaya-biaya dia yang dikeluarkannya selama akhir bulan. Itu itulah yang akan kita perkirakan. Berapa biaya yang misalnya biaya dia selama satu bulan itu 5 juta. Berarti 5 juta inilah kita katakan harga pokok penjualan dia. Itulah dia biayanya. Jadi kita harus menentukan harga jual agar kita mengalami keuntungan. Jadi apa sih manfaat dari informasi harga pokok ini biar menentukan harga jual? Ibu sudah bilang tadi kan berapa kali berapa biaya-biaya yang dikeluarkannya itu agar mendapat keuntungan berarti di atas biayanya lah dia akan memberikan harga jual agar dia melakukan, agar dia, agar perusahaan itu mengalami keuntungan. Memantau realisasi biaya produksi. Jadi kalau memantau realisasi, layakkah biaya yang dikeluarkan itu kalau misalnya baju yang terselesaikan hanya 5.000 unit atau 5.000 pasang, layak nggak dia biayanya. Yang kedua menghitung laba atau rugi. Jadi di sini laba nggak dia atau rugi. Jadi pembuktiannya kepada yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dalam proses yang disajikan dalam neraja. Terkadang dia mengalami rugi tetapi karena barangnya belum terjualkan tetapi barangnya masih di dalam pokok. Jadi dia belum bisa dikatakan rugi tetapi karena lambannya penjualan dia. Itu dia. Di metode harga pokok proses ada dia memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Yang pertama melalui satu departemen produksi. Yang kedua melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga pengaruhnya terjadi produksi hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Ada yang hilang di awal dan ada yang hilang di akhir. Jadi di sini kalau tidak ada yang hilang tidak ada masalah tetapi kalau ada yang hilang berarti kita tambahkan ataupun kita kurangkan pada akhir. Kalau dia di awal kita kurangkan di awal. Kalau dia di akhir kita kurangkan di akhir. Jadi di sini kita perhatikan. Ibu buat contohnya. Biar lebih memahami, disimak dan dipahami. Ibu buat contohnya melalui satu departemen produksi. Kita buat contoh. PT Sejahtera mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2018 ada dia biaya bahan baku 5 juta. Biaya bahan penolong 7 juta 500, biaya tenaga kerja 11 juta 250, dan biaya overhead pabrik 16 juta 125 ribu. Jadi di sini totalnya seluruh biaya pada bulan Januari 2018 39 juta 875 ribu. Inilah nanti pembuktian kita ke penggolongan-penggolongan biaya yang akan kita kerjakan. Apabila 39 juta 875 ribu kita dapatkan berarti yang kita kerjakan benar. Tetapi kalau melebihi atau mengurangi berarti yang kita kerjakan masih salah. Berarti masih ada yang buat misalnya perkaliannya berlebihan atau perhitungannya kurang. Jadi produk jadi. Produk jadi 2 ribu. Produk akhir bulan 500. Berarti produk yang masuk proses yang akan kita cari. Dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 30%. Jadi di sini Amang Inang terkadang ada dia di soal ini, dia dikatakan biaya konversi. Apa sih Bu yang dikatakan biaya konversi? Biaya konversi itu yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Kedua-duanya saling mencakup kalau dia dikatakan biaya konversi. Tetapi kalau dia di sini pada soal kita, Ibu buat poin-poinnya langsung. Biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 30%. Jadi di sini kalau misalnya ada nanti soal ataupun latihan Ibu buat, biaya konversi berarti kedua-duanya mencakup. Di situ masuk biaya tenaga kerja, dan di situ masuk biaya overhead pabrik. Jangan lupa tentang biaya konversi. Sudah Ibu ingatkan, di situ terkadang anak-anak Ibu banyak yang terkecoh. Apa sih biaya konversi itu? Jadi diingat, biaya konversi itu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Lanjut kita penyelesaian. Di PT Sejahtera, laporan biaya produksi bulan Januari. Tadi kan yang kita ketahui pada data produksi, produk jadi, dan produk dalam proses akhir. Jadi yang kita cari itu yang masuk dalam proses. Ini dia, 2.500 kilo. Yang mana di sini, 2.000 produk jadi, produk akhir 500. Kita tambahkan, 2.000 ditambah 500, 2.500 kilo. Misalnya, pada soal, atau pada contoh lain nanti Ibu buat, yang diketahui produk dalam proses 2.500, produk akhir 500. Dari mana Ibu dapat 2.000? Berarti 2.500 dikurang 500. 2.000. Kalau misalnya lagi, yang diketahui yang masuk dalam proses, dan yang dalam proses akhir, yang produk jadi, misalnya di sini 3.000, produk jadinya 2.000, berarti produk akhirnya 3.000 dikurang 2.000, 1.000 rupiah. Jadi, apabila yang diketahui produk jadi, atau produk proses akhir, ini kita tambahkan, jadilah produk masuk proses. Kalau yang diketahui produk masuk dalam proses, dan produk jadi, yang diketahui berarti kita kurangkan, itulah jadi produk akhir. Jangan lupa, ketiganya ini tidak boleh dipisahkan, tidak boleh ada yang hilang. Misalnya, kalau 2 yang terdapat, berarti 1 yang mau dicari. Kalau ketiga-tiganya yang terdapat, berarti langsung kita pindahkan. Biaya yang dibebankan bulan Januari 2018 ini, kalau dia biaya bahan bakunya tadi ada 5 juta, biaya bahan pendolongnya 7.500.000, biaya tenaga kerjanya 11.250.000 dan biaya operai pabriknya 16.250.000. Ternyata untuk total biaya, 39.875.000. Ini biayanya untuk 2.500 unit. Ternyata yang terkerjakan, atau yang selesai kita kerjakan hanya 17.500.000. Ada 2.000, ada 3.000, ada 5.000, ada 7.500.000. Di sini penjelasan dari mana dapat 2.000, 3.000, 5.000, 7.500.000. Oke, ini selanjutnya. Pembebanan biayanya ada unsur biaya produksi, ada total biaya, ada unit ekvivalen, ada biaya produksi per unit. Jadi di sini dilihat, unsur biaya produksi untuk biaya bahan baku tadi 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, dan operai head pabrik 16.125.000. Jadi bu, dari mana dapat 2.000 harga satuannya? Jadi dia di sini, 2.000, 2.000 tadi di sini apa? Yang selesai, produk jadi, produk jadi ditambah, ditambah tingkat penyelesaian dikali produk akhir. Berarti tingkat penyelesaiannya tadi 100% untuk biaya bahan baku dikali 500. Berarti yang mana kita pekerjakan dulu? Yang di dalam kurung perkalian. Berarti 100% dikali 500. Berarti tetap 500. 2.000 ditambah 500, berarti 2.500. Dari mana buku dapat 2.000? 5 juta dibagi 2.500. Hasilnya 2.000. Untuk biaya bahan tolong juga seperti itu. 2.000 tadi untuk produk jadi, tingkat penyelesaiannya 100% dikali 500. Berarti tetap dia 500. 2.500. 7.500. Dibagi 2.500. Hasilnya 3.000 rupiah. Yang tenaga kerja tadi, produk selesai ditambah. Tingkat penyelesaian dikali produk akhir. Sama dengan 2.250. Berarti 50% dikali 500. Berarti totalnya 250. 2.000 ditambah 250. Hasilnya 2.250. Untuk mendapatkan 5.000, total biaya dari tenaga kerja 11.250. Dibagi 2.250. Totalnya 5.000. Untuk biaya per headpabrik ini 16.125.000. 2.000, tingkat penyelesaian, produk selesai ditambah tingkat penyelesaian dikali produk akhir. Berarti ini 30% dikali 500. 1.500. 1.500. 1.150. 1.500 ditambah 2.000, 2.150. Tiba 16.125.000. Dibagi 2.150.000. Totalnya 7.500. Jadi total untuk biaya unit persatuan dari biaya produksi ini 17.500 rupiah. Jadi di sini harus kita cari dia. Balansnya harus dapat 39.875.000. Nah ini dia perhitungan harga pokok produk jadi dalam persediaan produk dalam proses. Berapa tadi produk jadi? 2.000. Berapa tadi jumlah unit dari biaya per unitnya dari keempat unit tadi? 17.500. 2.000 dikali 17.500 dapat 35 juta. Untuk harga pokok persediaan dalam proses akhir ini berarti untuk tingkat penyelesaiannya, tingkat penyelesaian dikali produk akhir dikali biaya produksi per unit. Nah ini dia 100% dikali 500 dikali 2.001 juta. Untuk BBP 100% dikali 500 dikali 3.001 juta 500. PTK 50% dikali 500 dikali 5.001 juta 250. Untuk BOP 30% dikali 500 dikali 7.500 hasilnya 1.125.000. Hasil keempat-empatnya ini yaitu 4.875.000. Kita tambahkan dengan produk jadi tadi. Hasilnya 39.875.000 inilah untuk produk akhir. Kan sama dia dengan tadi jumlah biaya produksi yang ada pada soal. Yang kedua untuk pencatatan jurnalnya ada biaya produksi berapa yang dia tadi? Untuk biaya produksi 5 juta. Jurnalnya BDP BBB pada persediaan BB. 5 juta rupiah. Untuk biaya bahan penolong BDP BBB persediaan BP 7.500.000. Untuk BTK dia BDP BTK pada gaji dan upah 11.250.000. Untuk mencatat BOP BDP BOP berbagai rekening yang dikredit atau BOP dibebankan. Sering disebut seperti itu. Totalnya 16.125.000. Untuk mencatat harga pokok produk jadi di sini 35 juta. Dari mana BOP kita dapat 35 juta? Ini tadi dapat dari produk selesai dikali. Ini dia. Produk selesai ini 2 juta eh 200 dikali. Ini produk jadi dikali biaya per unit. 2 juta dikali 2 juta 4 juta. 2 juta eh 200. 2 ribu dikali 2 ribu maaf. 2 ribu dikali 2 ribu 4 juta. 2 ribu dikali 3 ribu 6 juta. 2 ribu dikali 5 ribu 10. 2 ribu dikali 7.500. Di sini lah dia. Ini dia 15 juta. Tadi kan 2 ribu produk selesai. Kan? Kalau di BOP kita dikali per unitnya 2 ribu. Berarti 2 ribu dikali 2 ribu 4 ribu. Tadi produk selesainya. Pokoknya untuk mencatat dia produk jadi. Dari mana BOP dapat 4 juta. Produk jadi dikali unit. Dikali harga per unit. Itu dia. Inilah dia. Terus yang keempat mencatat persediaan produk dalam proses. Proses akhir. Berarti ini yang 4 juta 8 juta. Kita pindahkan dari yang ini tadi. Ini. Yang produk jadi. Proses ini. Kita pindahkan semua. Baru kita debit. Kita buat jurnalnya. Ini dia. Terus yang untuk perhitungan biaya produksi yang ditransfer ke gudang. Misalnya kalau ini ada 2 departemen. Yang ditransfer ke gudang berapa? Yang ini dia. Yang 2 ribu dikali 17.535 juta. Harga pokok persediaannya itu tadi. Ada yang 1 juta. Ada 1 juta 500. Ada 1 juta 250. Ada 1 juta 125. Ini tadi yang kita kerjakan pada proses akhir ini. 4 juta 875. 35 juta ditambah 4 juta 875 ribu ini. Berarti jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari 2018. 39 juta 875 ribu rupiah. Dari sinilah dia dapat. Kalau dia misalnya. Kalau dia 2 departemen. Inilah yang akan kita pindahkan ke gudang. 2 ribu yang produk jadi. Berarti inilah yang nanti akan masuk dalam proses. Kalau dia departemennya 2. Oke. Sampai di sini. Ibu buat latihan. Yang mana latihannya. Ude Sentosa mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Maret 2018. Di sini ibu buat cuma 3 biayanya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ibu tidak buat biaya bahan penolong. Tidak masalah. Tidak. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Maret ini ya. Ibu buat di sini yang masuk proses ya. Yang masuk proses. Bukan yang produk jadi. Yang masuk proses. Dan produk akhir. Dilihat. Diperhatikan dalam soal kita. Berarti yang ibu minta di sini produk jadi. Berapa produk jadinya. Dengan tingkat penyelesaiannya. Biaya bahan bakunya 100%. Biaya tenaga kerjanya 80%. Dan biaya overhead pabriknya 80%. Diminta sesuna laporan harga pokok produksi dan jurnal yang diperlukan. Sampai di sini. Jangan lupa tonton video ini. Selamat belajar untuk anak-anak ibu. Sudah mudahan. Anak-anak ibu dapat memahaminya. Wabilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.